Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat asistensi dan supervisi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD Kabupaten Kota Regional Kalimantan Tengah yang diresmikan oleh PLH Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ahmad Hussain, mewakili PLT Sekda Kalimantan Tengah di Hotel Luansa Palangkaraya pada Senin 7 Oktober 2024 Ahmad Hussain, mewakili PLT Sekda Provinsi Kalting secara resmi membuka rapat asistensi dan supervisi LPPD Kabupaten Kota Regional Kalimantan Tengah di Hotel Luansa Palangkaraya pada Senin 7 Oktober 2024 Rapat ini dihadiri secara virtual oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah di Gen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Imelda Dalam sambutannya, Ahmad Hussain menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat ini merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat GWPP bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten Kota agar menjalankan otonomi dengan baik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK yang ditetapkan Ahmad Hussain juga menekankan pentingnya kehadiran narasumber dari Subdit Wilayah 3 Direkturat EKPKD di Gen OTDA Kementerian Mereka merupakan bagian dari Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau EPPD yang bertugas memvalidasi hasil evaluasi LPPD Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas penyediaan data agar LPPD dapat lebih baik serta memperbaiki sejumlah indikator kinerja kunci atau IKK yang mendapat notisi pada evaluasi sebelumnya Selain itu, Hussain berharap hasil rapat ini dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk terus meningkatkan kinerja dan tetap kelola pemerintah yang lebih baik Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting diantaranya PLT Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setia Provinsi Kamatan Tengah, Rosita Murniasi PLT Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Hanggara Atmana serta Tim Penyusun LPPD Kabupaten Kota Sekalteng dan Tim Daerah EPPD Provinsi Kalteng dari Kota Pelanggaraya, Hariri melaporkan Kota Pelanggaraya, Hariri melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati